Intro Memahami Injil Markus Bab 1 Bagian yang kedua Pada video sebelumnya, pembelajaran untuk memahami Injil Markus Bab 1 ini telah selesai Hingga ayat yang ke-15 Maka pada video bagian kedua ini akan dilanjutkan pada ayat yang ke-16 hingga seterusnya Yaitu, ayat yang ke-16 hingga ke-20 Panggilan pengikut-pengikut yang pertama Seruan Yesus yang baru saja mulai mewartakan kerajaan Allah dan pertobatan Mulai membuahkan hasil pada orang-orang Galilea Di antaranya adalah Simon dan Andreas Jakobus dan Yohanes Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon Mereka sedang mendebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Markus 1 ayat yang ke-16 hingga ke-17 Dan setelah Yesus menuruskan perjalanannya sedikit lagi Dilihatnya Jakobus anak Sebedius dan Yohanes saudaranya Sedang membereskan jala di dalam perahu Markus 1 ayat yang ke-19 Perkataan Yesus yang cukup singkat Hanya dengan kata Ikutlah aku Maka mereka pun meninggalkan pekerjaannya dan mengikutinya Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia Markus 1 ayat yang ke-18 Terlihat di sini perkataan Yesus yang penuh kuasa mulai nampak saat memanggil mereka Selanjutnya keterlibatan mereka segera dimulai Dalam perjalanan bersama Yesus yang menggembirakan Juga menegangkan setelah menyaksikan akhir hidup Yesus selanjutnya Menggembirakan bagi mereka karena diizinkan oleh Yesus Menyaksikan empat peristiwa yang menyatakan kuasa dan tujuan hidupnya Yaitu Pertama Menyembuhkan Ibu mertua Yesus Itu bisa kita lihat pada Markus 1 ayat 29 hingga 31 Yang kedua Memberi hidup Atau membangkitkan anak rumah kepala ibadat yang telah mati Itu ada pada Markus 5 ayat 37 hingga 43 Dan yang ketiga Menyaksikan transfigurasi Yesus yang penuh dengan kemuliaan Itu ada pada Markus 9 ayat 2 hingga ke-13 Dan poin yang keempat Yesus memberitahukan hal-hal yang akan datang pada mereka Itu ada pada Markus 13 ayat 1 hingga ke-37 Namun di sisi lain pun terlihat menegangkan bagi mereka Karena telah salah paham dan gagal menunjukkan persahabatannya dengan Yesus Yaitu Yang pertama Simon atau Petrus dimarahi oleh Yesus Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya Ia memarahi Petrus Katanya Enyalah iblis Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Markus 8 ayat yang ke-33 Kedua Jakobus dan Yohanes ingin menjadi yang pertama Lalu Jakobus dan Yohanes anak Zebedius Menekati Yesus dan berkata kepadanya Guru Kami harap supaya engkau kiranya mengambulkan suatu permintaan kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu gendaki Aku perbuat bagimu Lalu kata mereka Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan muklak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Itu bisa kita lihat pada Markus 10 ayat yang ke-35 hingga ke-37 Yang ketiga adalah Mengabaikan pesan Yesus untuk berjaga-jaga Melainkan tidur Saat di Bukit Saitun Itu ada pada Markus 14 ayat 32 hingga 42 Setelah itu Ia kembali Dan mendapati yang ketiga Sedang tertidur Dan ia berkata kepada Simon Kepada Petrus Simon Apakah engkau sedang tidur? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Itu ada pada Markus 14 ayat yang ke-37 Dan poin yang ke-4 adalah Penyangkalan Petrus Terhadap Yesus Itu bisa kita lihat pada Markus 14 ayat yang ke-66 hingga ke-72 Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya Maka Teringatlah Petrus Bahwa Yesus telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu menangislah ia terseduh-seduh Markus 14 ayat yang ke-72 Ayat yang ke-21 hingga ke-28 Heran dan kagum akan pengajaran dan kuasanya Perjalanan Yesus dengan para murid dimulai dengan mengajar di rumah ibadat Mereka tiba di Kapernaun setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli taurat Markus 1 ayat ke-21 hingga ke-22 Penulis Markus tidak tahu Pengajaran apa yang Yesus berikan di rumah ibadat ini Namun yang ingin disampaikan adalah Bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa Sehingga membuat orang-orang heran dan kagum Dan pada ayat selanjutnya Bukan hanya pengajarannya saja yang penuh kuasa Bahkan tindakannya pun penuh dengan kuasa Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu Ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami Hai Yesus orang Nazaret Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghadriknya katanya Diam! Keluarlah dari padanyar Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar dari padanya Markus 1 ayat 23 hingga 26 Melalui peristiwa ini Markus menyampaikan pada pembacanya bahwa Yesus tidak hanya berbicara dengan kuasa Ia juga bertindak dengan kuasa pada roh jahat Bila dicermati dengan baik-baik Figur setan atau roh jahat Muncul lebih dari satu kali pada bab pertama ini Markus disini ingin menyampaikan bahwa Kekuasaan setan atau roh jahat Adalah mewakili kekuasaan yang jahat dan misterius Yang berlawanan dengan Allah Kecerdikan dan perlawanan setan pada Allah Begitu nampak Walaupun mengetahui Yesus yang kudus dari Allah Tapi masih berusaha melawan perutusan kebaikan Yesus Hingga membuat Yesus berkata keras Dan membuat setan tersebut berteriak keluar Mengakui kekalahan Tindakan Yesus ini Kian membuat orang-orang saat itu tambah kagum Dan terheran-heran Hingga membuat nama Yesus tersebar ke seluruh Galilia Lalu Tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia Ke segala penjuru di seluruh Galilia Markus 1 ayat yang ke-28 Namun bila disimak pada bab-bab selanjutnya Akibat tersebarnya nama Yesus Dari sisi negatifnya Akan menimbulkan kekuatan lain Yang berusaha memusuhi dan menghancurkannya kelak Pada bab-bab selanjutnya Dincil Markus ini Ini nanti bisa dilihat pada Markus 6 Ayat yang ke-14 hingga ke-29 Dimana Herodes merasa terancam oleh ketenaran Yesus Yang diisukan sebagai Yohanes pembaptis yang bangkit kembali Setelah kepala Yohanes dipenggal olehnya Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus Sebab namanya sudah terkenal Dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit Dari antara orang mati Dan itulah sebabnya Kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia Markus 6 ayat yang ke-14 Selanjutnya pada Bab 1 ayat ke-29 hingga ke-31 Ibu mertua Simon Petrus Kunjungan Yesus kepada ibu mertua Simon atau Petrus Yang sedang sakit Menjadi tanda selanjutnya Bahwa kerajaan Allah dalam keseluruhannya Hadir dalam diri Yesus Hanya dengan sentuhan Yesus menyembuhkan Sentuhannya ini sungguh menyelamatkan Itu sama dengan perkataannya Saat mengusir roh jahat Yang merasuki orang di rumah ibadat Pada ayat sebelumnya Itu pada ada Markus 1 ayat yang ke-25 Sekian dulu pembelajaran Memahami Injil Markus Bab pertama bagian yang kedua ini Jumpa lagi pada video berikutnya Pembelajaran bab 1 Injil Markus ini Pada bagian yang ketiga Terima kasih Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua